Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Tamrao. Saudara kantor Kementerian Agama Kabupaten Tamrao berupaya membangun kerukunan dalam toleransi antarumat beragama untuk merawat kerukunan hidup beragama yang sudah terbangun di Kabupaten Pemekaran tersebut. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tamrao, Franciscus Wombon S.A.G. pada acara sosialisasi sadar kerukunan umat beragama di kantor Kementerian Agama Tamrao minggu lalu menandaskan sosialisasi yang dilakukan bertujuan menciptakan toleransi saling pengertian tanpa diskriminasi dalam hal apapun. Program Kementerian Agama yang disampaikan kepada peserta sosialisasi dengan tema memberdayakan forum kerukunan umat beragama FKUB Tamrao diharapkan dapat menyelaraskan relasi agama dan budaya meningkatkan kualitas hidup beragama. Ketua FKUB Tamrao, Ferdinand Mofu, dalam materi peran FKUB membina umat beragama menyampaikan komitmennya menjadikan organisasi yang dipimpinnya sebagai katalisator merawat kerukunan hidup beragama di Tamrao. Sementara Kepolsek Sausapor, Aibda Harun Raja Guguk, mengapresiasi upaya kantor Kementerian Agama Tamrao membangun kerukunan dalam toleransi beragama karena membantu tugas polisi menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pemekaran tersebut. Sosialisasi sadar kerukunan umat beragama dihadiri perutusan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh perempuan dan tokoh pemuda Kabupaten Tamrao. Tim Meliputan Jawa M. Channel